Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kreatif hari ini? Semoga Allah memberikan kesehatan selalu dan jangan lupa terapkan protokol kesehatan. Nah kali ini dengan Ustadzatia kita akan belajar tentang mengamalkan Pancasila sila ketiga. Sudah tahu kan kalian bunyi dari sila ketiga? Ya betul sekali, persatuan Indonesia dengan lambang pohon beringin. Di sila ketiga ini, sikap-sikap yang harus kita amalkan, yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari itu sangat mudah loh teman-teman. Yang pertama adalah saling mencintai, tidak membedakan teman, tidak pilih-pilih teman, menghargai perbedaan. Ketika ada teman yang berasal dari Madura, dari Bali, dari Jawa, dari Sumatera, Betak, Papua. Kita bersahabat dengan mereka semuanya. Kita tidak memandang bahwa kita adalah suku yang paling hebat. Kita berteman dengan semuanya. Nah, dan juga salah satu contoh pengamalan Pancasila sila ketiga adalah saksikan dulu cuplikan tayangan berikut ini. Hai si, mau kemana nih? Kalau aku sih jalan-jalan aja, kalau Kak kamu mau kemana? Biasalah, aku mau ke Gu Cie, disana lagi ada launching produk baru gitu. Jadi aku tuh lagi suka banget sama satu tas yang ada disana dan aku harus punya tas itu. Oh gitu. Kalau aku lihat-lihat nih, tasnya bagus banget deh, boleh dilihat nggak ya? Iya boleh Kak, tapi ini tuh produk lokal. Sekarang tuh produk lokal udah bagus-bagus, Kak. Ah yang bener, ini kayaknya produk-produk Eropa gitu nggak sih? Punyanya desainer terkenal. Ih bukan, ini tuh produk lokal, Kak. Kakak bisa dapetin ini di pasar. Dan harganya murah, terus awet lagi, Kak. Oh gitu ya? Wah kayaknya boleh juga sih tas model kayak gitu. Iya, udah cakep kan buat kemol. Oke sih, kalau gitu kamu antarin aku aja ya untuk beli tas kayak gitu, boleh kan? Oke, sekarang kita berangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Mohon maaf Ibu, saya perhatikan kayaknya Ibu orang baru ya disini. Iya, saya baru pindahan kemarin Bu. Rumah saya itu di nomor 19. Oh, saya nomor 20. 19 dan 20 itu dekat-dapat kita bertetangga. Ternyata dekat ya. Iya, ibunya dari mana? Kok saya dari Makassar. Kalau Ibu sendiri dari mana? Dari Jawa. Oh gitu. Bu, main-main ke rumah ya. Nanti saya tunjukkan makanan khas orang Jawa. Oh boleh-boleh, katanya denger-dengar itu makanan khas Jawa itu enak-enak. Iya, betul. Oke, kalau gitu kapan-kapan saya main ke rumah Ibu. Tapi Ibu jangan lupa juga main ke rumah saya. Di sana akan saya sajikan makanan khas yang lainnya juga di Makassar. Oh siap Ibu. Terima kasih ya Ibu ya. Mampir-mampir ke rumah ya. Iya Ibu. Saya mau ke pasar dulu. Iya, saya juga mau beres-beres juga Bu. Mari Ibu. Nah, sudah tahu ya teman-teman. Sikap-sikap apa saja yang bisa kita amalkan sebagai perwujudan kita melaksanakan Pancasila silah ketiga. Semoga kita semua bisa menerapkannya ya. Belajar itu tidak hanya tentang menghafal. Tapi belajar itu bagaimana kita bisa mempraktekan. Semoga pembelajaran hari ini memberikan manfaat kepada kita semua. Dan terima kasih karena sudah mau belajar dengan Ustaz hari ini. Tetap jaga kesehatan. Terapkan protokol. Dan jangan lupa cuci tangan dan pakai masker. Ya. Ustazah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat jingat. Selamat jingat. Terima kasih.